Wah wah wah, akhirnya Indonesia mendapatkan hibah kapal lagi nih bos Dari negara sahabat kita, negeri sakura atau yang kita kenal dengan negara jepang Negaranya sang kakek lejen Bahkan tak cuma hibah kapal, jepang juga memberikan bantuan dana sebesar 274 miliar rupiah bos Nah, baik amat kan? Diwartakan dari antaraneus.com dan juga alinea.id Dikatakan bahwa pemerintah Jepang memberikan satu unit kapal pengawas perikanan atau kapal Coast Guard-nya kepada Indonesia Disertai juga dengan bantuan dana untuk perbaikan dan perlengkapan kapal sebesar 2,2 miliar rupiah Atau setara dengan 274 miliar rupiah Wah, mantap nih Kita harus mengucapkan terima kasih dong kepada Jepang Mari kita ucapkan sama-sama dalam bahasa Jepang Ika, Ika Eh, salah Maksud amin Arigato gozaimasu Nah, intermezzo aja bos Kita lanjut Kapal tersebut bernama kapal Hakuremaru Nanti akan diserahkan ke KKP pada tahun 2021 Namun, penandatanganan resmi telah dilakukan antara dosa besar Jepang untuk Indonesia Yaitu Masa Fumi Ishi dan Direktur Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Indonesia Yaitu Bapak Santo Darmo Sumarto Mereka telah menandatangani nota mengenai pemberian kapal Kosgar tersebut Yang dilakukan di Jakarta pada hari Jumat lalu bos Kapal Hakuremaru ini sendiri merupakan kapal pengawas perikanan yang diproduksi pada tahun 1993 Panjangnya mencapai 63,37 meter Tunase standar internasionalnya mencapai 741 ton Dan dapat diawaki maksimal oleh 29 orang Nah, dengan bantuan hibah kapal dan dana perbaikan ini pun Jepang berharap Dapat meningkatkan kemampuan pihak berwenang Indonesia Dalam mencegah penangkapan ikan secara ilegal di perairan dalam negeri Serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia Shimizo Kazuhiko, seorang konselor bidang ekonomi kedutaan besar Jepang di Jakarta Mengatakan, setelah bulan Maret tahun 2020 nanti Kami akan melaksanakan pelatihan, perbaikan, penggunaan dan pelayaran kapal tersebut Dan penyerahannya dilakukan kepada pihak KKP pada tahun 2021 Hal ini pun merupakan bagian dari kesepakatan Jepang dan Indonesia pada tahun 2017 lalu Mengenai pembangunan pulau-pulau terluar dan pengawasan kegiatan perikanan di Indonesia Wah, mantap nih Semoga hubungan Jepang dan Indonesia semakin mesraya ke depannya bos Jadi bagaimana menurut kalian tentang hibah kapal dan duit dari Jepang ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Salam Indomex, Indomegasins!